Ini kalau dia throwing di binting ini kan untuk di babak awal dan bertemu dengan pemain Belanda Kira-kira seberapa bisa harga waktu itu, kalau itu apakah pernah ketemu kita pertama Yang kedua, kalau bisa melewati itu nanti kan kemungkinannya akan lawan antara Kintur dengan Kidabi Kalau boleh, kira-kira lebih suka mana dari kedua, ketika mana yang lebih disukai Lalu yang ketiga, untuk kudet setelah tanda putih pensiun itu nanti Setelah mungkin setelah Asian Games ya, pensiun itu Kira-kira nanti akan beralih profesi apa Atau mau menjadi pelatih, mungkin itu masih ada samping yang bisa mengendos Apakah nanti tetap menggeluti PNS itu, terima kasih Apa menurutnya mas PNS PNS, oke ginting dulu ya ginting Terima kasih Kalau yang pertanyaan pertama menurut saya, melawan Belanda yang pasti Kalau menurut saya di Tunggaputra, memang persaingan cukup ketat ya Mau dari mana aja, begitu juga kan saya melihat juga dari hasil dia pertandingan terakhir Dia cukup, hasilnya cukup baik juga di Eropa sana pertandingan level berapa saya lupa Ya kalau Kans, yang pasti saya optimis sih buat besok Eh buat bawa pertama nanti melawan Belanda Nah, ya kalau yang pertanyaan kedua Kalau mau pilih Serikan atau Kamuota Siapa aja sih Pak, siapa aja ya Ya pasti dua-duanya saya pernah kelawan juga, pernah menang juga, pernah kalah juga Jadi ya mau pilih salah satu juga sama aja, dua-duanya pertanyaan apa, lawan yang cukup berat juga Ya pertanyaannya tadi, apa sudah pernah bertemu dengan Oh ya, yang lawan Belanda itu belum pernah bertemu, baru nanti kekembang pertanyaan Jadi head-to-headnya masih 0-0 ya ginting ya, baik, terima kasih Sekarang ke Butet, ditanyakan, habis pensiun mau ngapain? Setelah SEMDFC saya masih main, karena kan juga, apa namanya Ngabisin akhir tahun, sampai awal tahun Oh iya sih berharap saya berubah pikiran Cuma saya mikirnya, saya bilang, ya sejauh ini sih keputusan saya tetap, apa Akhir tahun saya mungkin pensiun Dan setelah pensiun, dari sekarang ini, dari sebelumnya Saya sudah mempersiapkan untuk, apa namanya, berbisnis ya Saya ada buka family rebsiun lagi juga, tapi bukan, nggak bersain Enci Susi loh Saya masih lebih kecil dari Susi, Susi juga banyak tempatnya Saya baru satu, mudah-mudahan harus banyak juga Enci Sudut tuh ya, terus properti juga, jadi, apa namanya, masih banyak belajar juga Tapi, saya pikir kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi kan? Jadi, saya udah mulai dari sekarang, jadi pada saat saya berhenti, saya udah bisa terjun langsung Dan tidak tertukup kemungkinan, saya mungkin bisa aja, masih berbulut di sekitar, apa, bulu tangkis Tapi saya belum tahu, kalau untuk jadi pelatih, saya memang ada pemikiran kesana Karena, nggak selamanya pemain bagus itu bisa jadi pelatih yang bagus, punya bakat untuk melatih Jadi, itu saya belum tahu juga, saya punya bakat atau tidak Dan, yang pasti, setelah saya memutuskan untuk berhenti Pengen sedikit, agak jauh-jauh sedikit dari bulu tangkis dulu Karena, udah, udah agak sedikit, udah jenuh dan mungkin, dari kecil kan? Jadi, pengen, ya di luar dulu, tapi nanti saya nggak tahu ke depannya, bakal seperti apa Ya, PNS di mana, PNS? Udah usah, bisnis sendiri PNS sih, sampai sekarang, kita belum tahu ya, maksudnya, roles-nya seperti apa Apakah kita harus masuk? Apakah kita harus berhenti apa? Dan grade-nya, saya masuk di mana? Begitu kan, saya juga belum tahu, jadi, ya tinggal masih menunggu, maksudnya, jelasan yang pasti Mas, jadi, masih punya 6 bulan buat Owi meraih bulter, ya kan? Jadi, masih belum tahu Bukan meraih prestasi ya, meraih Meraih bulter ya, Owi dalam 6 bulan ke depan ini Ya, baik, terima kasih, Ter Masih ada lagi